Pemirsa pemerintah Brazil pada Senin 8 Maret mendesak Pfizer Inc. untuk pengiriman lebih awal vaksin COVID-19 karena gelombang kedua kasus yang mematikan menambah urgensi peluncuran vaksin yang lambat. Ini ditengarai lantaran Presiden Jair Bolsonaro mengecilkan beratnya virus corona. Rekor kematian COVID-19 telah dilaporkan di Brazil selama seminggu terakhir. mengakibatkan sistem rumah sakitnya diambang kehancuran. Mendorong peringatan dari Organisasi Kesehatan Dunia tentang kemungkinan limpahan regional dan menyebabkan tindakan pengujian baru di sebagian besar negara. Kurang dari 4 persen dari 210 juta penduduk Brazil telah diinokulasi terhadap COVID-19 karena serangkaian kesalahan langkah oleh Kementerian Kesehatan yang telah diisi oleh Bolsonaro dengan orang-orang militer dengan sedikit pengalaman kesehatan masyarakat. Pada awal Agustus, Kementerian melewatkan kesempatan untuk memesan 70 juta dosis vaksin yang dibuat oleh Pfizer dan BioNTech dengan pengiriman mulai Desember. Meskipun Brazil masih belum menandatangani kontrak dengan Pfizer, Menteri Ekonomi Paulo mengatakan bahwa setelah panggilan Bolsonaro, perusahaan telah setuju untuk mengirimkan 14 juta dosis pada Juni, naik 9 juta pada penawaran sebelumnya. Setelah pengiriman awal tersebut, Pfizer setuju untuk mengirimkan setidaknya 10 juta lebih dosis per bulan. Dari Brazil, kontributor Nusantara TV melaporkan.